Intro It's all about trust Tepat pukul 9.30 pagi, seluruh mobil finalis The Six HLS Radial Mobil Motor Indonesian Car of the Year 2007 yang terdiri dari 32 unit mobil melakukan konvoy Perjalanan para finalis diawali dari kantor redaksi mobil motor di kawasan industri Pulau Gadung menuju Sentul City Sesampainya di base camp Sentul City, tepat pukul 11.45 siang, seluruh panitia beristirahat sejenak Pada pukul 12.30 siang, secara resmi The Six HLS Radial Mobil Motor Indonesian Car of the Year 2007 mulai dilaksanakan Ditandai dengan pemotongan pucuk tumpeng oleh Bapak Mario Alishahbana yang diserahkan kepada Bapak Rudy Kurniadi selaku Ketua Umum Indonesian Car of the Year 2007 Tanggal 6 Agustus, pukul 8 pagi pengujian para finalis dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kategori yang ada di sirkit Sentul Pengujian pertama, mengukur akselerasi mobil dengan menggunakan alat ukur Vericom VC3000 Alat ini mencatat kemampuan berakselerasi mulai dari 0 km per jam hingga 100 km per jam serta mencatat waktu tempuh 0 sampai dengan 402 meter Selain itu, alat ini juga digunakan untuk mengukur skid pad atau yang biasa disebut G-Force Pengujian ini dilakukan dengan cara slalom melewati 10 kon dan selanjutnya diteruskan dengan pengujian sistem pengereman Setiap finalis dilarikan pada kecepatan 100 km per jam dan kemudian di rem mendadak atau panic brake Pengujian lain juga dilakukan di sirkit Sentul terhadap semua finalis Tingkat kebisingan di dalam mobil pada saat mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda diukur dengan dBm Pada hari pertama, pengujian dilakukan dari kategori city car dilanjutkan dengan mini MPV hingga 4x2 SUV Waktu menunjukkan pukul 4 sore, seluruh kegiatan pengujian dihentikan mengingat kondisi cuaca mulai gelap karena mendung walau masih tersisa 8 unit mobil finalis Karena mobil finalis yang tersisa hanya 8 unit saja maka penyelenggara menunda waktu pengujian yang dimulai pada pukul 9 pagi keesokan harinya Sesuai dengan jadwal acara pada hari kedua ini, pihak penyelenggara mengundang para sponsor ATPM, pembaca, serta beberapa media Pertama, seluruh undangan diajak berkeliling menggunakan 3 unit minibus yang telah disiapkan oleh panitia Selanjutnya, undangan dapat merasakan langsung pengujian yang dilakukan Sesuai aturan sirkit, para undangan hanya menjadi penumpang saja Mobil dikemudikan oleh tes driver mobil motor Mereka adalah Jimmy Lukita, Sani Suparto, dan Andre Degi So far oke banget gitu, oke banget Dan untuk exposure-nya sendiri kenapa kita mau jadi sponsor utama untuk di dunia otomotif sendiri Kita percaya mobil motor bisa mengangkat dari kita Dengan mengikuti, dengan mensponsori Indonesian Carrier ini Itu bagus saya rasa ya Ya, dipertahankan, diumbangkan lebih baik lah gitu Ya, saat ini cukup oke Indonesian Car of the Year ini adalah satu prakarsa yang bagus sekali Setiap orang itu kadang-kadang mempunyai pendapat-pendapatnya yang berbeda-beda Kadang-kadang, oh ini mobil ini kekurangan ini Atau, wah ini lebih hebat ini atau itu Tapi dengan adanya satu network atau prakarsa Aikuti ini, semua hal-hal itu dapat dijawab secara akurat Sehingga orang tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengatakan apa atau apa menurut versi dia Sebab di sini instrumen yang bekerja Dari dulu juga sebetulnya respon dari ATPM itu cukup bagus untuk acara Indonesian Car of the Year ini Mereka merespon deh gitu Responnya baik lah ya Kan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya tentunya Pak Pasti itu dilanjutkan, karena Sudah mendapat citra yang baik Kalau diberhentikan kan itu sesuatu hal yang tidak mungkin Sayang banget It's all about trust Terima kasih telah menonton Mulai tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus Para juri melakukan penilaian Mulai dari masalah ergonomika, estetika, kenyamanan, serta kemampuan fitur-fitur yang tersedia di dalam mobil finalis Juri melakukan perjalanan ke kondisi nyata lalu lintas serta beragam jalan Dimulai dari Sentul City, Tol Jagorawi, dan Kota Bogor Di tiga area ini lengkap tersedia jalan yang menanjak menurun Rata, bampi Lurus, menikung Dan sepi, macet Rangkaian pengujian terpisah dilakukan oleh panitia Pengujian itu meliputi pengujian visibilitas Akustik Keserasian interior pada malam hari Serta konsumsi bahan bakar Semua pengujian tersebut dilakukan di wilayah Sentul City, Bogor Selama 4 hari, juri mengumpulkan nilai terhadap mobil finalis Akumulasi nilai dari juri dipadukan dengan nilai pengujian performa membuahkan hasil akhir Berdasarkan nilai tersebut, para juri mengambil keputusan menentukan pemenang dalam kategorinya masing-masing Serta menetapkan siapa yang berhak menyandang The Six Achilles Radial Mobil Motor Indonesian Car of the Year 2007 Untuk mengetahui para peserta dan juara, ikuti tayangan berikut ini It's all about trust It's all about trust Di tahun 2007 ini The Six Achilles Radial Mobil Motor Indonesian Car of the Year 2007 Telah melakukan pengembangan dalam pengujian Serta meningkatkan beberapa penilaian Pada tahun ini pula, jumlah peserta merupakan yang terbanyak Dengan jumlah 32 unit mobil finalis yang dibagi dalam 13 kategori Mulai dari city car hingga double cabin Seluruh finalis merupakan varian top of the line dari produk-produk yang beredar di pasar Indonesia Hal ini mengidentifikasikan persaingan dalam fitur dan teknologi Selain itu, The Six Achilles Radial Mobil Motor Indonesian Car of the Year 2007 Lebih menekankan seluruh pengujian dalam hal konsumsi bahan bakar dan fitur keselamatan Sehingga akhirnya perkembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting pada sebuah kendaraan Hampir seluruh finalis telah meningkatkan fitur keselamatan Dengan mengaplikasikan beberapa teknologi terkini Mobil Motor memberikan penghargaan dan ucapan selamat Kepada seluruh finalis yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi Dan meraih penghargaan dalam kategori masing-masing Jumlah finalis dan juara pada kategori masing-masing adalah sebagai berikut Kategori City Car Finalisnya adalah Cherry Kiki Proton Sevi Suzuki Karimun Estilo Dan sebagai The Best City Car Adalah Proton Sevi Kategori Mini MPV Finalisnya adalah Daihatsu Sirion Suzuki Swift GT Dan sebagai The Best Mini MPV Adalah Daihatsu Sirion Kategori Small MPV Finalisnya adalah Nissan Grand Livina 1.5 Toyota Avanza PVTi Dan Daihatsu Xenia 1.3 PVTi Dan sebagai The Best Small MPV Adalah Nissan Grand Livina 1.5 Kategori Compact MPV Finalisnya adalah Nissan Grand Livina 1.8 Dan Toyota Kijang Innova 2.0 Dan sebagai Best Compact MPV Adalah Nissan Grand Livina 1.8 It's All About Trust One, two, three Terima kasih telah menonton! 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 Honda New CR-V Terima kasih telah menonton! 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 Semprotkan WD-40 pada busi dan delko mobil Anda. Semprotkan pada rantai, pedal, frewel, tali rem, dan membersihkan lingkar sepeda Anda. WD-40 bukan pelumas biasa, selalu ada kegunaan lainnya. Gunakan WD-40 tanpa ragu-ragu, karena WD-40 tidak merusak cat pada bodi peralatan. Bayangkan, kendaraan Anda melaju dengan mantap, dan semakin mantap. Shell Helix, dengan Active Cleansing Agents, membersihkan mesin selama Anda berkendara, menjadikan mesin dua kali lebih bersih. Menjaga mobil Anda selalu pada kondisi terbaik. Shell Helix, menyegarkan mesin Anda. Segalanya jadi mudah. Dengan asuransi Raksa Pratikara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kategori small SUV, finalisnya adalah Toyota Rush, Daihatsu Terios, dan Suzuki SX-4 Crossover. Kategori double cabin, finalisnya adalah Mitsubishi Strada Triton, Ford New Ranger, dan Isuzu D-Max. Dan sebagai best double cabin, adalah Mitsubishi Strada Triton. Demikian seluruh finalis dan pemenang The Six Achilles Radial Mobil Motor Indonesian Car of the Year 2007. Seluruh kerabat kerjaan redaksi mobil motor mengucapkan selamat. Kini, bersama-sama kita nantikan siapa yang berhak menyandang The Six Achilles Radial Mobil Motor Indonesian Car of the Year 2007. It's all about trust. Rasakan layanan yang pas di SPBU, pasti pas. WD40 bukan pelumas biasa. Shell Helix, menyegarkan mesin Anda. It's all about trust. The Six Achilles Mobil Motor Indonesian Car of the Year 2007. Mazda 3 Hatchback. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!